Hai, co-friends. Pada soal ini kita diberikan sebuah lingkaran. Nah, lingkarannya dibagi menjadi tiga bagian sama besar. Oke, itu ditandai dengan tanda pada setiap bagiannya yang sama. Artinya, setiap bagian besarnya sama. Seperti itu. Jadi, kita dapat lingkaran ini dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar. Seperti itu. Nah, di dalam lingkaran ini terdapat daerah yang diarsir. Nah, kita diminta untuk menghitung luas daerah yang diarsir. Nah, perhatikan, co-friends. Daerah yang diarsir itu merupakan dua bagian dari tiga bagian. Jadi, dari sini bisa kita tulis bahwa luas daerah yang diarsir itu sama dengan dua per tiga bagian dari luas lingkaran. Oke? Dua per tiga itu diambil dari dua bagian yang diarsir dari tiga bagian pada lingkarannya. Seperti itu. Saya kira jelas ya, co-friends. Nah, untuk dua per tiga bagian dari luas lingkaran, artinya dua per tiga dikali luas lingkaran. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus untuk mendapatkan luas lingkaran. Nah, itu dirumuskan dengan P dikali R dikali R. Pada soal nilai P telah diketahui. Selanjutnya kita akan tentukan nilai R. Untuk R itu adalah jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari pusat lingkaran ke sisi lingkaran. Nah, perhatikan lingkarannya, co-friends. Untuk pusat lingkaran, itu adalah bagian tengah. Nah, untuk sisi lingkaran, itu adalah garis pembentuk lingkarannya. Garis melengkung yang membentuk lingkarannya. Nah, di sini kita bisa lihat jarak dari pusat lingkaran ke sisi lingkaran. Saya tandai dengan garis yang berwarna merah. Itu jaraknya 30 cm. Jadi kita dapat jari-jarinya adalah 30 cm. Oke, saya kira jelas ya, co-friends. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. Jadi kita dapat 2 per 3 dikali. Pnya 3,14 dikali. Rnya 30 cm. Dikali 30 cm. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikannya boleh kita bagi lebih dulu. Biar angkanya semakin kecil. Nah, perhatikan co-friends. Untuk 30 itu bisa dibagi 3. Hasilnya adalah 10. Karena 3 dikali 10 itu sama dengan 30. Oke? Nah, jadi yang tersisa di sini tinggal 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 30. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikannya ini boleh kita kalikan lebih dulu 10 dengan 30-nya. Ya, co-friends. Ini merupakan sifat asosiatif. Seperti itu. Nah, jadi dari sini kita dapat 2 dikali 3,14 dikali. 10 dikali 30, kita dapat 300. Ya, 1 dikali 3, kita dapat 3. Nah, kita tambahkan 2 angka 0 di belakang 3. Karena kita punya 2 angka 0. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya untuk memudahkan perhitungan di sini kita akan nyatakan 3,14 menjadi pecahan. Nah, jika kita nyatakan 3,14 menjadi pecahan, maka penyebutnya adalah 100. Karena 3,14 ada 2 angka di belakang koma. Dan pada 100 ada 2 angka 0-nya. Nah, kemudian untuk pembilangnya di sini kita tuliskan semua bilangan desimalnya dengan mengabaikan tanda komanya. Jadi kita punya 314. Oke? Jadi 314 per 100 itu sama dengan 3,14. Nah, kemudian ini dikali 300. Selanjutnya dari sini kita bisa bagi 300 dengan 100. Nah, 300 dibagi 100 hasilnya adalah 3. Jadi di sini yang tersisa tinggal 2 dikali 314 dikali 3. Nah, di sini kita akan hitung lebih dulu 314 dikali 2. Kita bisa gunakan perkalian bersusun. Nah, kita coba hitung sama-sama ya biar lebih mudah. 2 x 4, 8. 2 x 1, 2. 2 x 3, 6. Jadi kita dapat hasilnya 628 dikali 3. Nah, untuk 628 dikali 3 kita dapat 1.884. Oke? Nah, satuannya di sini cm persegi. Karena cm dikali cm jadinya cm berpangkat 2. cm berpangkat 2 disebut cm persegi. Nah, inilah luas daerah yang diarsir pada soal ini. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bagian B. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya ko, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.